assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan modul LM2596 yang dapat kalian jadikan sebagai adjustable regulator harganya sekarang murah sekali sekitar 11.000 per buah atau sekitar 0,8 dollar US per piece spesifikasi tegangan inputnya antara 4,2 sampai 40 volt dan tegangan output antara 1,25 sampai 37 volt dan maksimum arusnya 3 ampere ada tiga buah potensiometer potensiometer satu sebagai pengatur tegangan potensiometer dua sebagai pengatur kapasitas dan potensiometer tiga sebagai pengatur arus dan sudah terdapat tiga buah indikator indikator oke CH dan CCCV sebelum praktek jangan lupa kalian mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng saya menggunakan tegangan input sekitar 33 volt oke pada IC akan saya ukur suhunya karena akan saya tes berdasarkan kenaikan suhu oke saya nyalakan pada saat on indikator satu yang nyala dan bebannya akan saya gunakan bulb 12 volt 10 watt karena akan saya contohkan sebagai regulator adjustable kita tes saja tegangan minimumnya ya tegangan minimum terbaca 1,26 volt dan tegangan maximum sekitar V ini kurang satu volt contoh disini terbaca 32 volt karena V ini sekitar 33 volt oke karena beban yang akan saya coba bulb 12 volt maka akan saya set dahulu outputnya lalu kalian setting arus maksimum caranya meter kalian rubah ke pengukur arus saya lepas jack pengukur tegangan lalu saya rubah ke mode 10 ampere dan saya masukkan kembali jack meter ke pengukur arus 10 ampere perhatikan indikatornya oke kemudian kalian atur terserah kalian disini akan saya coba maksimum saya putar ke kanan agar maksimum ya rupanya maksimumnya terbaca 2,7 ampere lalu meter ini akan saya gunakan sebagai pengukur arus output module oke saya hidupkan bulb 10 watt pertama ya arusnya sudah terbaca 740 miliampere setelah 30 menit suhu terbaca sekitar 60 derajat celcius lalu saya hidupkan balb 10 watt kedua dan arusnya terbaca 1,4 1 ampere lalu setelah 30 menit suhu terbaca 80 derajat celcius kemudian saya hidupkan balb 10 watt ketiga dan arusnya terbaca 2,1 ampere nanti dapat kalian lihat hasilnya setelah 30 menit terbaca sekitar 109 derajat celcius jadi saya rasa modul ini maksimum penggunaan sebesar 12 volt dikali 2,1 ampere sekitar 25 watt mudah-mudahan yang kalian paham oke sekian praktek saya mengenai modul LM2596 DC converter ini bila ada yang kalian ingin tanya kalian komentar saja pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati